Anjir polisi dong Beda-bedaan gak ngejar gue Aduh gila 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 Yo guys balik lagi di channel gue Egesobaja Sekarang tepatnya hari minggu Dan gue mau penuhin janji-janji gue Yang kemarin gue bakal ngajak motor gue Jalan-jalan dan muter-muter Cirebon Sekarang gue mau manasin motor gue dulu Ada yang mau denger call startnya? Oke guys Tadi gue abis manasin motornya Sekarang gue Pakai serang tangan lo Oke Beres All done Kita mundurin dulu motornya Aduh Berat juga Siap-siap Manggelegar Boom Oke Jadi gue mau jelasin sedikit Gimana rasanya Terus Terus Powernya Gue kira Di motor nomor 1cc itu Yang paling kenceng R6 Karena gue gak paham Tapi setelah coba di motor Waduh gila sih Ini Favorit lah Jadi motor favorit gue nomor 1 Masalah suara Jangan ditanya Ini kenal pot Gacor banget Sampai orang-orang Pada ngeliatin semua coy Jadi pusat perhatian Mantap Nah Jadi gue sedikit Mau ngejelasin Tentang Cirebon Jadi dulu Cirebon itu Menjadi kota singgahan Buat orang-orang Yang pengen keluar kota Misalkan ke Jawa Tengah Kan lewat Cirebon tuh Nah Biasanya di kota kecil ini Mereka pada istirahat Cari makan Begitu kan Waduh Jalanan seperti ini Gue tarik dulu men Gue coba pake F1 ya Kacau men Asik 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 Parah Ini motor asik banget Ini motor Ngelebihin dari Ekspetasi yang Gue pikir Keren Nah Di depan itu Ada pertigaan Jadi kita Kalo pengen ke Jawa Tengah Itu belok kanan Nah Dari belok kanan itu Lu 500 meter aja Itu udah Jawa Tengah men Satu Satu kilo lah ya Jadi ini bener-bener Perbatasan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Makanya kenapa Orang-orang sebelum Ke daerah Cono tuh Jawa Tengah tuh Mereka mampir dulu Ke Cirebon Makan Istirahat gitu kan Cari cemilan Waduh gila Ini motor Ini parah Surprise motherfucker Untung gue kagak narik Narik Mampus loh gue Nah Cirebon itu juga Kota pinggir laut men Jadi dimana-mana Banyak pelabuhan Tadi baru jalan sebentar aja Udah nyampe pelabuhan nih Ini namanya Pelabuhan Kejauhanan Nah Btw ini gue bukan pagi-pagi Gue ngevlog Gue sore hari Kenapa Pertama Cirebon panas banget men Gue kagak kuat Makanya buat leluh orang Yang kekurangan sinar-sinar Matahari-matahari Nah main lah ke Cirebon Geseng-geseng Lalu kulit Terus yang kedua Ini motor Kagak ada surat-surat Belum lengkap Belum turun Ke CNK-nya Apalagi plat nomornya Jadi gue menghindari Bapak polisi Ya kali kan Gue lagi Riding pagi-pagi Gitu kan Jam 10 Waduh udah Sita udah motor Soalnya polisi Makin kesini Makin ketat boy Kenan kiri Kenan kiri Tarik Nah ini buat leluh orang Yang pengen jamblang Terenak di Cirebon Itu ada di sebelah Kanan sini Nah disitu dia Biasanya pagi-pagi rame banget Apalagi hari minggu Kayak gini Pada ngantri Jadi tuh jamblangnya Bersebelahan banget Sama pelabuhannya Emang dia disitu Dari dulu jualannya Dia bikin sendiri Disitu juga Jadi Angetan lah Enak Nah disini juga Ada tempat Makan enak juga nih Itu Kalau lo udah pernah denger Nasi ayam Santa Maria Nah Dia biasa jualan disini Main pagi-pagi Jam 9 lah Dia udah buka Nah disini ada pelabuhan lagi nih Tadi pertama kita udah lewat Yang kedua yang ada jamblangnya Nah ini yang ketiga Ini pelabuhan lagi Nah Pelabuhan lagi men Kita belak kiri Begini aja dah Cerbonnya Kecil Buat lo orang yang Main ke Cerbon Dia paling dua minggu Udah hafal semua kali ya Jalan naik mana-mana aja Kecil soalnya Tapi walaupun kecil Cerbon itu Banyak Sejuta cerita Anjay Baca Waduh Disini Suka ada polisi nih Anjir Polisi dong Waduh Disini Suka ada polisi nih Mudah-mudahan Gak ngejar gue Aduh Gila Gila Masih ada Ada yang segini Waduh Jangan bilang Gak ngejar Jangan bilang Gak ngejar Kabur 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 Waduh 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 Kabur 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 Waduh Mending gue pulang Dah Wah Disini Quickshave nya Gila Juara banget Kisik Oke Kita jalan pulang Oke Oke guys Jadi Sampai sini dulu aja Jalan-jalannya Gue gak bisa lama-lama Ternyata Masih banyak Polisi Aduh Untung tadi gue gak dikejar Terus udah keburu Sore juga kali ya Udah rada gelap Sekarang udah jam Berapa ya Udah mau setengah 6 Keliatan ya Udah rada gelap-gelap gitu Jadi sampai sini aja guys Videonya Thank you banget Buat kalian-kalian semua Yang udah mau ngikutin Video gue dari awan Pahakir Thank you banget Tungguin terus Video-video gue Selanjutnya Jangan lupa share Like Comment Subscribe Channel gue Dan tungguin Video-video gue Selanjutnya Bye-bye